Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DSIU. Kita lanjut ini tentang kuliah alat-alat industri kimia yang subjeknya tentang pencipt pemisahan jad padat, cair, dan gas. Jadi agak kompleks ya, karena buku ini sebenarnya buku perancangan, tapi juga dia memberikan tentang prinsip kerjanya. Jadi saya menyarankan pakai buku ini. Tapi sebenarnya kamu juga bisa membaca dari Jinkopolis atau buku Trebol. Di sini itu lumayan banyak, saya bilang. Kita misalnya melihat ini. Sebenarnya yang pakai ini adalah semester 4. Tapi sebenarnya buku ini tuh kayak bisa dipakai lintas semester ya, sebenarnya. Dan bisa dipakai sampai akhir. Bentar ya, di bagian daftar isi sebenarnya. Nah, ini dia di daftar isi. Ini kan sebenarnya skanan dua halaman ya. Kalau ini unit perhitungan ya, operasi. Di sini ada lidah yang diam. Balance. Di sini ada transfer momentum. Jadi ada perpindahan. Jadi perpindahan itu ada dua. Masa panas, satunya momentum. Yang kalau sekarang sih mata kulunya peristiwa perpindahan ya. Terus di sini ada evaporasi. Jadi kalau di buku yang di sini tuh nanti ada penjelasan evaporasi. Ya lebih sedikit sih. Kalau di sini dia langsung kayak sub-bubnya langsung ke evaporasi. Ntar kayak saya ke sebelah. Ini dia. Ada heat transfer prinsip apa namanya? Transfer panas ya. Ketika kajangnya steady state. Lalu unsteady. Ini transfer masa. Terus juga ini. Lalu sebelahnya ada vapor liquid separation ya. Terus ada stasing continuous gas liquid separation. Ini kan nih absorpsi-absopsi ya. Tapi ini terdiri tambah hitungan. Terus di sini ada drying. Kalau kita kan di table yang di sini ada ya drying ya tadi ya. Yang di sini. Tapi kan hanya di sananya. Oke. Di sini. Terus ini tadi evaporasi. Kita turun lagi ke bawah. Ini saya intermezzo kan soal buku ini ya. Ada liquid-liquid dan fluid solid separation process ya. Ini absorpsi yang yang meneterasi ke dalam ya ceritanya. Terus kalau yang ini membran. Dan buku ini nanti temannya lagi adalah trebol. Nanti temannya siapa lagi? Ada lagi Make Cape and Smith. Siapa lagi temannya? Saya lupa yang volume 1, 2, 3 sampai 6. Nah itu lagi ya. Jadi ada teman-temannya. Jadi kenapa bukunya hanya ini yang saya fokuskan saja. Kalau misalnya saya semua bukunya nanti kita nggak kelar-kelar seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Di video kali ini kalau nggak salah season 53 ya. Ini adalah part 2-nya. Kita akan lanjut karena tadi baru menjelaskan tentang fluid consideration. Jadi kayak baru pendahuluannya dari tangki proses. Oke. Kita mulai. Sebelum mulai ini sebagai pemberitahuan bahwa videonya mungkin akan banyak part-nya. Jadi mohon mempertimbangkan kembali karena ada beberapa yang semoga saya menjelaskannya nggak terlalu panjang ya. Jadi kamu juga bisa leluasa untuk meresumnya. Sampai di sini. Oke. Sekarang saya akan masuk ke distilasi dan distilasi versus dengan ekstraksi pelarut ceritanya ya. Seperti yang diilustrasikan gambar 428 alternatif teknik pemisahan mungkin di sejumlah kasus dilakukan. Mungkin di sejumlah kasus dapat dilakukan. Sebagai contoh metanol dapat diekstraksi dari larutan ekwos menggunakan sebuah pelarut organik dari distilasi fraksinasi. Fraksional. Kayak fraksinasi itu maksudnya distilasi bertingkat. Nah jadi metanol dapat diekstraksi dari larutan ekwos. Ekwos itu kayak campuran kalau kita bilang ya kayak melarut. Jadi untuk mengambil metanolnya itu menggunakan pelarut organik. Jadi kalau misalkan satu larutan seperti ini ya misalnya kayak fresh care ini kan sebenarnya larutan ya ekwos ya. Kan ada yang panas misalkan ada metanol di dalam itu untuk mengambilnya menggunakan pelarut organik. Jadi kita menambahkan pelarut organik agar bisa dipisahkan. Oke disini ini gambar 428 setahu saya. Kita cek dulu ya 428 disini tuh ada kayak semacam flowchart ya. Jadi kalau dia apakah dia konstituen utama yang hadir dalam konsentrasi tinggi kalau iya dia kesini. Lalu kesini apakah volatilitasnya signifikan jika iya dia apakah ditanya lagi. Jadi kayak yes no ketika yes apa yang akan dilakukan terus ditanya lagi yes no apalagi yang dilakukan seperti ini. Jadi kalau disini ketika dia mengatakan konstituen utama itu tidak hadir dalam konsentrasi tinggi maka pertimbangannya itu adalah bisa diproses secara absorpsi padatan bisa ekstraksi cair presipitasi pertukaran ion bubble fraksinasi proses membran atau teknik khusus lainnya. Ini ya dia mentok langsung. Nah ketika kita mengatakan yes maka disini ada terjadinya perbedaan volatilitas yang signifikan. Nah apakah dia terjadi volatilitas yang signifikan jika iya apakah ia memiliki panas sensible panas sensitif ya panas yang dimiliki dari bahan tersebut jadi kayak ibarat kata yang memang dia miliki jadi itu ya panas sensible itu kayak MCP delta T jadi CP nya adalah kapasitas panas nanti diajarkan sebenarnya kalau ini MCP delta T kamu sudah belajar ya nanti ada panas sensible terus ada panas laten nanti kamu akan belajar entromi kamu akan baca gips kamu bakal baca juga entalpi nah ketika tidak memiliki volatilitas yang signifikan dia akan menanyakan apakah komponennya komponen tersebut itu penting ya komponen yang penting itu membeku pada suhu sekian jika iya maka lakukan kristalisasi atau dengan cara konsentrasinya kita bekukan konsentrasi beku ya ceritanya kalau dia tidak membeku memiliki di suhu tersebut maka yang dilakukan disini apakah disana ada perbedaan signifikan terus menerus sampai ke bawah jadi kayak membuat skema suatu bahan kita harus mengapain dia ibarat kata apa yang harus kita berikan nah seperti ini terus juga ada yang kalau sudah sampai aziotrop biasanya rata-rata kita sudah ending karena aziotrop itu suatu misalnya yang distilasi yang kalau bisa dihindari karena ada satu titik yang tidak bisa diselesaikan disana itu yang aziotrop terus juga disini ada liku-liku ekstraksi atau juga solid absorpsi terus dapat dikatakan suhu dapat di apa ya di-maintains itu maksudnya di-evaluasi maksudnya ya ketika tekanan lebih besar dari 0,10 pangkat min 4 atm terus ada juga disini distilasi pakum nah kalau yang teknik khusus disini tidak dijabarkan ya apa biasanya ini orang spesialis yang menangani lalu ini juga ya lumayan ya disini ya ada di unifikasi sebenarnya industri kimia ini sebenarnya bukan kamu saklet paham dengan sedekil mungkin enggak ini kan baru pengenalan ya nanti setidaknya kamu sudah punya konsep pernah mendengar alat itu jadi nanti pas di semester selanjutnya itu akan berhubungan jangan sampai kita mengatakan disilasi aja kamu enggak itu apa ya sebenarnya itu ya mata kuliah ini ya karena untuk mengenal alat-alat lagi tentang alat-alat yang ada di industri kimia ini ya terus disini juga ada disilasi kriogenik itu pakai campuran peningin terus disini di gambar 428 panduan keputusan untuk pemilihan skema alternatif untuk pemisahan larutan cair-cair ya terus ada campuran gas lalu gas dari larutan gas liquid lalu juga ada padatan dari larutan padat cair dan juga campuran padat-padat ini yang skema dia ya jadi ini skema untuk 4 item ini jadi kalau kamu punya larutan cair-cair punya campuran gas terus gas dari larutan gas liquid lalu sama padat dari lampurutan padat cair eh sorry ada 5 ya lalu ada campuran padat-padat maka ini skemanya panduan keputusannya ya karena kan tadi kita kemungkinannya adalah 6 ya pertama kan 6 gas-gas gas liquid gas padat terus liquid-liquid liquid padat terus terakhirnya padat-padat jadi kalau ini dia sudah memainkan peranan dengan campuran bukan lagi dalam bentuk fasa ya yang fasa tadi 6 tadi karena yang dijelaskan di atas itu ada 13 kategoris yang mana sih yang ini bentar ya saya buka ke atas awal kan dia mengatakan disini ada 6 bentar ya oh ini dia dia jelasin disini ada 6 kombinasi terus disini dia mecah jadi dari 6 jadi 4 tapi 3 dari 4 itu ini yang biasanya kita selesaikan dengan tangki yang konvensional nah dari 3 itu nanti dipecah jadi 13 kategoris yang seperti di halaman di tabel 4 17 jadi pertama itu 6 6 itu dipecah jadi 4 kategoris yang 4nya itu lebih ke tangki proses yang konvensional dari 4 itu diambil cuma 3 yang karena umumnya dari 3 itu dipecah jadi 13 ini yang masuk dari tulisannya saya lanjut ke bawah dulu ini masih dengan si tangki facial ya disini apakah konservasinya cukup kesar lalu disini ada desolopsi ya desolopsi adalah peristiwa pelepasan molekul ion dan sebagainya dari permukaan jad padat sehingga molekul atau ion itu menjadi gas lalu disini ada lagi pertanyaan yang lain ada presipitasi terus juga langsung mengaitkan dengan ketika yes 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 disini ini kan poin yang sebentar ini masih lanjutannya ya jadi ini untuk poin yang C yang di atas ini sedangkan yang ini untuk poin D sedangkan yang ini poin A oke saya balik dulu ke atas ini poin B nah untuk daerah ini aduh saya ngotakinnya gimana ya sebentar kecilkan dulu jadi kayak ini poin A terus ini poin B terus ini poin B saya kecilkan lagi ini poin C oke yang poin D aduh, poin D nya agak ini ya gak saya kotakin ya, karena agak runyam malahan ya jadi bisa dilihat dari sini ya jadi kalau yang, kita kan udah udah ngeliat tadi yang di atas apa yang C apa seperti kayak kan dia bilang yang A itu berarti secara gak langsung yang A itu adalah untuk pemisahan ini ya oke, terus yang B ini adalah ini ya yang C ini adalah ini oke, terus yang D adalah ini terus yang E jadi ada bagian-bagiannya lalu disini juga ada penjelasan beberapa itu tadi deprosi udah dijelaskan terus ini ada depresistasi ada kristalasi beku ada evaporasi terus yang di bagian E itu apakah secara bahan kimia atau fisika itu dapat dikombinasikan bahan tersebut kalau secara fisika bagaimana secara kimia bagaimana kalau fisika dia ke size reduction ya jadi pakai pemisahan secara fisika ya secara kayak gravitasi segala macam sudah bisa membedakan ya maksudnya sifat fisika dan sifat kimia ya terus yang secara kimia itu nanti kamu ada teaching terus perbedaan kayak kelarutan ya oh ntar-ntar ini salah ini ya prevention oke terus juga disini ada produksi disini terus produksi yang secara fisika itu bisa magnetik bisa berdasarkan permukaan berdasarkan densitas bentuk dan elastisitas dan lainnya lalu saya lanjut ke sini yang terakhir ini umumnya dilakukan secara komersial karena ekstraksinya cair-cair ya terus metanol harus dipisahkan dari pelarut yang tadi pelarutnya tadi pelarut organik ya saya tambahkan disini ya dari pelarut pelarutnya tadi adalah pelarut organik ya disebutkan di atas biasanya distilasi dia bilang lalu sebagai aturan umum distilasi itu lebih ekonomis dibandingkan dengan ekstraksi cair yang dicadangkan jadi sebagai langkah alternatif ya untuk panas sensitif untuk panas sensitif bahan terus substansi non-volatil atau kombinasi yang tidak memisah secara mudah pada proses papurasi papurasi itu kayak penguapan nanti ada papurasi juga ya kalau papurasi itu kayak apa ya saya bilang penguapan dengan air kalau papurasi itu dia tujuannya untuk pengentalan ya lalu di kalimat selanjutnya adalah kondisi ini sering ada pada pabrik farmasi kayak obat-obatan ya dimana ekstraksi cair-cair itu menonjol digunakan jadi kalau di kalau di teknik kimianya pabrik kimianya itu lebih cenderung dia pakai distilasi sedangkan kalau yang di farmasi dia lebih cenderung menggunakan ekstraksi cair-cair kalau di kita tadi sudah mengatakan disini distilasi itu lebih ekonomis dibandingkan dengan ekstraksi cair ya nah ini kan macamnya itu tergantung dari penggunaannya ya terus disini flotasi ada artifikat flotasi ya ini flotasi ada cara untuk memisahkan campuran jad padat dengan cair dengan air berdasarkan perbedaan daya pembasaan atau daya penyerapan air partikel mendapat pembasaan lebih besar atau tenggelam atau mengendap sedangkan yang daya pembasannya kecil dan akan mengapung sebagai busa atau foaming nah yang terakhir ini oh sorry ini udah saya ke sebelah disini ada urutan distilasi dalam sebuah larutan mengandung tiga cairan beberapa kombinasi yang ada dalam satu pemecahan atau split itu gimana ya split itu kayak mecah gitu ya kalau kamu main yang kayak belah buah itu split ya ceritanya ya jadi nyeplit gitu kayak slicing ya kesannya dapat dibuat antara senyawa yang paling tidak mudah menguap dan senyawa intermediate senyawa menengah dalam suatu menara menara itu maksudnya kayak tangki ya tapi tinggi lalu dua cairan ringan dalam kondesan dapat dipisahkan di menara kedua jadi kayak satu kedua jadi kayak multiple ya jadi kayak distilasi itu ada distilasi kayak habis satu proses dia bisa jadi dua tangki proses segala macam itu bisa dikatakan ya pendekatan ini pendekatan lainnya adalah memecah senyawa paling ringan dari lainnya pada menara pertama dan memisahkan dua yang tersisa melalui pengumpanan bagian bawah ke menara kedua dalam kedua kasus dua menara dibutuhkan tetapi alternatif kedua secara umum membutuhkan sedikit energi dan lebih ekonomis jadi ada peibaratan orang mengatakan bahwa menggunakan dua tangki itu mengakibatkan kita akan menanam biaya modal besar listrik besar segala macam tapi ternyata itu tidak demikian dibuat kayak stage ya kayak nanti ada evaporator single evaporator misalnya contoh ya ada juga multiple evaporator sebenarnya itu tidak demikian ya jadi dari proses satu panas yang masih tersisa di proses itu akan diberikan ke proses selanjutnya dan selanjutnya seperti itu jadi pengkonsumsian energi untuk menghasilkan batas atau kebutuhan dan lainnya untuk ke tangki yang kedua itu tidak dibangkitkan secara sendiri gitu maksudnya ya tapi dapat dari proses yang sebelumnya jadi kenapa bisa diartikan seperti ini karena nanti di penjelasan di materi di semester berapa di mata kuliah yang lain itu akan dijelaskan di sana jadi jangan menganggap kalau kita membuat suatu tangki itu dua kayak bertahap ya itu kan menganggapnya boros energi ya jadi maunya diproses aja dalam satu tangki terus kita juga bisa menyimpan apa namanya mereduksi penggunaan lahan tapi sebenarnya bukan demikian jadi ada beberapa keputusan kayak kita merancang ya kita merancang satu sama dibuat jadi dua atau dibuat multiple itu juga sudah di apa namanya ibaratnya sudah dirancang apakah lebih ekonomis dengan satu atau dengan dua atau tiga dan kawan-kawannya kalau selama ini kisahnya itu yang multiple itu sudah ditelisik dulu lebih cenderung kemana ceritanya lebih menguntungkan anda ekonomis tidak nah disini kan dikatakan sedikit energi ya itu benar karena di pelaksanaannya jadi energi sisa dari tangki yang pertama itu ditransfer ke tangki selanjutnya jadi kalau kita berproses dengan suhu seratus itu kan pasti ada panas yang losing panas yang terbuang itu diserap untuk diambil ke tangki selanjutnya begitu sih semaksudnya dari bahasa itu ya terus selanjutnya disini sebagaimana didiskusikan oleh treble di halaman 433 pemisahan melalui distilasi spesies N menjadi komponen murni membutuhkan menara N-1 jadi kalau stelesnya ada 7 maka menaranya nanti apa sih namanya bagian flatnya itu akan ada 6 jadi N-1 maksudnya di sana terus disini ada distilasi bertekanan kalau yang tadi disini ada urutan distilasi maksudnya disini dia menjelaskan karena volatilitas relatif berkurang dengan meningkatnya tekanan reaktifikasi biasanya dilakukan ketika tekanan kolom masuknya ketika tekanan kolomnya masuk akal pada gilirannya ini ditentukan oleh suhu cairan peningin yang mengatur tekanan pada kondenser sebagaimana aturan praktis asumsi bahwa air peningin tersedia pada suhu 30 derajat celsius dan pendekatan 10 derajat celsius digunakan pada kondenser jadi ada range ya disini ya kayak plus minus 10 kalau kita bilang mungkin dia mulai dari 20 sampai 40 tapi kalau 40 kepanasan ya jadi dia kayak buat range dari 10 tapi kalau 10 saya rasa rugi ya karena dia harus meninginkan suhunya kalau 30 itu kesannya kayak ambil dari dalam bumi ya jadi dia gak nambahin proses tapi air yang masuk itu kalau bisa dihilangkan ionnya agar nanti pas terjadi apa namanya air dialirkan dalam apa ya saya bilang pengatur perubahannya ya dimasukkan air untuk mengambil panas dari kan nuker ya jadi kalau disilasi kan ada uap terus kita mau mengkondensasi mengkondensasi itu maksudnya dari uap jadi cair gitu loh kalau ibarat kata kita mau ngambil panasnya maka dia terkondensasi jadi kan suhunya turun tuh nah saat turun itulah terjadi perubahan fasa dari uap jadi cair dengan menggunungkan media air ceritanya yang paling murah air jadi kalau misalkan seperti itu harapannya air yang mengalir untuk mengkondensasikan itu sudah dihilangkan ionnya agar selama terjadi proses air yang kita hilangkan ionnya itu tidak mengakibatkan kerusakan di dalam proses merusak alat tersebut terus disini saya ulang lagi ya sebagaimana aturan praktis asumsi bahwa air pendingin tersedia ketika 30 derajat celcius dan pendekatan 10 derajat celcius digunakan pada kondenser tekanan ketika menara bagian atas akan sering berhubungan dengan tekanan saturasi di istilah saturasi itu kayak tekanan jenuh di istilah ketika suhunya 40 derajat celcius jika ini adalah pembatasan yang tidak layak penggunaan cairan peningin lainnya dibutuhkan oke lalu disini ada perlengkapan tambahan perlengkapan tambahan diketahui bahwa kolom di silasi membutuhkan sebuah reboiler itu kayak pemanasan ulang untuk memasuk memasuk uap maksudnya mengumpankan uap ke bagian menara ke bagian bawah menara dan kondenser untuk mencairkan uap bagian atas untuk reflak mengembalikan kembali secara praktis reboiler dapat berubah sebuah ketel termosifon atau alat penukar panas konveksi paksa kondenser secara normal adalah sebuah shell and tube dari alat penukar panas diorientasikan secara horizontal dengan kondensasi yang terjadi di bagian luar untuk perancangan awal konservatif biasanya lazim untuk mengkonsumsikan kondensasi 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 total uap dan mengabaikan apapun praksinasi yang terjadi di boiler secara praktiknya tentu penggunaan ketel reboiler dan kondenser parsial dapat menyediakan hingga dua tahap selain yang ada di dalam menara oke saya ke ini dulu ya ke gambar dulu ya gambar disini wow nunggu ya girl ya disini menara distilasi ya menara distilasi seperti apa sih ya seperti ini ini gambar yang rata-rata ini menara distilasinya cuman gak keliatan dalamnya ya nah seperti ini kalau distilasi mungkin kebayangnya adalah minyak bumi komponen minyak bumi ya seperti ini dia kayak bertahap ya dia ngumpanin dari mana nih ini minyak mentah panas bagian bawahnya uapnya ini seperti ini ya jadi makin dia makin ke atas suhunya makin ringan eh suhunya iya suhunya makin rendah ini lihat ya ini residualnya di bawah kayak residual itu kayak tar ya yang terakhir kan tar atau lilin ya terus melihat seperti ini gak terlalu kelihatan ya seperti ini rata-rata nah ini kayak dia kayak ada yang flatnya gitu kayak untuk ngantem dia jadi yang berat akan ke bawah yang ringan akan ke atas terus seperti itu kayak menyaring dia ke atasnya ya jadi ini ada fraksinasi menurun dengan densitas dan titik didihnya disini dia katakan dan disini adalah minyak mentah ini hanya contoh saja ya saya mau kasih tau beneran di silasi tapi kalau ragamnya di teknik kimia model gambarnya seperti ini jadi ada gambar silang seperti ini nah di bagian sini ada yang condenser terus ada juga reboiler tinggal dilihat kalau reboiler itu kan memanaskan ceritanya mana simbol memanaskan itu dimana ini kan ya bisa dilihat disini ada apa namanya condenser ya ada reflux reflux distilat heat reboiler reboiler ada di bawah jadi kalau fit disini ntar saya cek ya kebetulan ada yang sharing ini jadi bisa melihat gambarnya tapi kalau enggak ah ini dia jadi disini ada umpan fit itu umpan begitu dimasukkan di kontakan ini adalah daerah stripping section di atasnya ada enriching sedangkan ini rectification seperti yang kita katakan tadi disini kamu bisa lihat disini ya bagian yang paling atas itu suhunya akan rendah dan itu adalah bagian yang kita inginkan yang paling mahal kalau kita bilang nah sedangkan yang di bawah ini adalah bagian yang kayak kita bilang ada residu kalau kamu belajar di sebelumnya itu biasanya bisa yang paling bawah sekali kayak terakhir itu aspal kalau kita bilang ya bahan yang terakhir itu ini kan proses pengurahan aspal ya karena disitu dikatakan tar dan kawan-kawan makanya kalau di aspal itu baunya wuih ya warnanya hitam dan kawan-kawan nah jadi dengan konsep seperti ini sebenarnya kamu udah tau konsep distilasi itu seperti apa ya nah disini saya ulang lagi umpan masuk ke dalam ya ini hanya penjelasan aja ya hanya sekedar intermezzo apa namanya ada area stripping sebentar ya di area umpan masuk jadi bagian bawah ini akan yang ke arah stripping di atas ini ada rendishing rectification section jadi yang kaya yang atau yang kita bilang minyak ringan minyak ringan di atas minyak berat itu ada di bawah ke arah bawah nah ketika ini yang ke atas kan pasti dia dalam bentuk densitas kalau kita bilang ya kalau kita bilangnya adalah uap nah ketika masuk ke sini uapnya akan didinginkan ya dengan kondenser nah nanti sini ada label heat exchanger ya kan alat pelukar panas nah biasanya kita pakai apa nih agentnya yaitu misalnya air atau larutan pelarut lain yang suhunya yang kita butuhkan kalau air kan 30 oke atau kita butuh pelarut yang lain suhunya 40 atau kita menaikkan aja suhu yang ada di air tapi kalau menaikkan suhu yang ada di air menurut saya membuang waktu atau kita itu bukan mendinginkan jadi prinsipnya nah ketika ini karena ada juga jet yang memang bawaan dia kalau kita bilang panas sensiblenya itu memang suhu dia 40 jadi kayak kita megang apa ya yang panas kayak vaseline kan vaseline itu kalau dipegang panas ya bukan vaseline lotion ya vaseline yang ada di pelajaran biologi jadi untuk merekatkan ceritanya itu memang punya panas jadi ada beberapa larutan sana dalam keadaan suhu kamar suhunya itu ada di 40 ada beberapa jadi kita harus tahu properti dia nah disini di kondenser itu ketika kita mendinginkan kan nanti akan masuk bentuknya dia akan cair ataukah gas kalau dia gas dia akan diproses lagi yang tidak terjerat sedangkan kalau dia ada reflux dia masuk lagi jadi distilat distilat itu kayak cairan murni kalau kita bilang filtrat lah kalau dalam pemisahan padat cair ya nah sedangkan yang berat nanti akan dipanaskan kembali disini dan akan diumpankan kembali terus dengan harapan gini ketika diumpankan kembali kan wap nih wap tuh naik ke atas lagi nih seperti yang disini kan dia naik ke atas terus kan nabrak 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 nah disitu ada packing dan kawan-kawan kayak menjerat gitu loh yang ringan akan ke atas yang berat akan turun lagi karena itu tuh wap yang mengandung kayak ada cairan murnia kayak terjerat kalau bahasanya ya nah setelah itu nanti ada panas yang keluar ada panas yang ini panas yang masuk ini akan dialirkan lagi ini panas sorry ini panas yang masuk untuk ke dalam proses reboiler sedangkan ini ada panas yang keluar setelah kegiatan reboiler dan panas ini kadang-kadang bisa dikeluarkan saja begitu saja di lingkungan dengan notaben suhunya ya kurang lebih ada di sekitar dengan suhu lingkungan gitu nah kalau misalkan dia suhunya masih terlalu tinggi biasanya itu dihubungkan dengan suatu pipa untuk dimasukkan ke proses yang lainnya modenya seperti itu sih terus ini sudah saya balik lagi ke penjelasan disini ya ceritanya tadi kan sampai ke sini ya untuk memuduhkan membutuhkan untuk memudahkan pembersihan dan perbaikan kondenser biasanya ditempatkan ketika di level bawah kondenser ya dibandingkan dekat bagian atas menara ya ada beberapa yang seperti ini jadi sebentar untuk memudahkan pembersihan dan perbaikan kondenser biasanya ditempatkan ketika di level bawah ketika di level bawah dibandingkan dekat bagian atas menara untuk pengontrolan dan peredam lonjakan kondensat dikumpulkan dalam akumulator reflux sebuah drum yang memiliki waktu tinggal kurang dari 5 menit sebelum dipompak kembali sebagai reflux ke bagian atas menara produk distilat terpisah dari akumulator jadi kalau disini kesannya oke saya ulang lagi ya, untuk memudahkan pembersihan, perbuatan, kondenser biasanya ditempatkan ketika di level bawah, dibandingkan dekat bagian atas menara, untuk pengontrolan dan peredam lonjakan, kondenser dikumpulkan dalam akumulator reflux atau sebuah drum yang memiliki waktu tinggal kurang dari 5 menit, sebelum dipompak kembali ke reflux ke bagian atas menara produk distilat terpisah dari akumulator yang biasanya melewati alat penukar panas lainnya, kecairan jenuh sap dingin untuk penyimpanan penyimpanan lonjakan penyimpanan lonjakan atau sarsteng ini biasanya sarsteng ini kecil ya biasanya untuk produk berat disediakan oleh polume tinggal cair kayak habis proses tuh diem dia itu disitu ya ketika kaki dari menara itu bebas dari tray atau packing tray atau packing itu maksudnya yang isi di dalam menara ya ini ceritanya ya sebuah polume yang cukup untuk mengizinkan 5-10 menit waktu tinggal untuk cairan yang meninggalkan di bagian support bawah tray atau packing secara normal disediakan terus disini ada kalimat lagi untuk pengontrolan dan peredam gangguan proses dalam absor siga sebuah ruang kaki disediakan pada bagian menara dan tangki penyimpanan umpan analogi terhadap akumulator reflux memiliki waktu tinggal kurang dari kurang lebih 5 menit disediakan untuk pelarut untuk melarutkan ini ya untuk melarut sorry reflux coba kita cari isian ya isian menara menara distilasi kan tadi dia bilang ada packing ya oke gak kelihatan ya kayak gini nih kayak bula-bula ada yang bentuk pelana segala macam ya beda-beda packing menara distilasi udah gak sih oh gak ada ya kalau di buku yang itu ada loh nah ini ini dia ya ini termasuk salah satu isian yang ada di menara distilasi ya jadi bentuk ini tuh kayak disini palmating metal packing ya jadi ditaruh aja di flat dia itu ya jadi kan ada berapa stages tuh sama dia itu tuh ditaruh ya ternyata bentuk seperti ini ketika uap naik ke atas itu kan tabrakan tuh dengan dia nih ya ada yang kena permukaan ini atau masuk ke lubang ini nah ketika dia mengandung kayak cairan yang lebih berat gitu ya densitasnya nabrak terus kan terpisah tuh si uap sama cairnya uapnya naik ke atas terus ini ke bawah nah ini yang dikatakan isian dari menara distilasi macam-macam ya tadi kan ada yang bilang packing packet column dan kawan-kawan ya saya lupa saya lupa nama ininya tapi nanti akan ada di video selanjutnya ya maksudnya akan dijelaskan nah ini seperti ini nih modal-modalnya ya dan ini ditaruh lumayan banyak seperti ini juga ya tergantung ya bahannya apa dulu ya oke udah selesai yang ini saya lanjut ke penganturan yang non-konvensional tadi kan kita jelasin tentang tangki yang dari 6 pasa jadi 4 4 itu diambil 3 3 jadi kategoris karena dia untuk tangki proses yang konvensional nah dalam sistem equals dimana air adalah produk bawah uap mungkin ditambahkan secara langsung ke menara dalam preferensi untuk penggunaan rebuller yang dipanaskan secara langsung untuk pemisahan binar yang sulit jadi binar itu 2 2 larutan ya maksudnya yang di dalam itu ya sebuah pelarut terpisah atau entramer entramer ya sebuah pelarut terpisah ya karena tadi ada di bawah tuh gak ada artinya entramer ya jadi saya tambahin disini jadi saya ulang lagi untuk pemisahan binar yang sulit 2 komponen sebuah pelarut terpisah atau entramer mungkin ditambahkan mungkin ditambahkan untuk mengubah volatilitas relatif atau membentuk aziotrop untuk substansi terutama produk alami itu adalah sensibilitas tuh distilasi pakum yang sering digunakan distilasi pakum yang sering digunakan skema ini secara umum hanya digunakan ketika kebutuhan untuk pemisahan atau perlindungan produk yang memadai nah kebawahnya ada lagi oke ini adalah popore compression distilasi untuk campuran silen ini dia skemanya ya jadi ada perlengkapan tambahan diketahui bahwa kolom distilasi membutuhkan sebuah reboiler untuk memasuk uap uap ini jelasnya yang di atas tadi saya buat jadi ini campuran silen diumpankan begitu diumpankan ada yang produknya ada yang ke atas ada yang juga yang ke bawah nanti di atas itu akan direflak masuk ke sini ya ada sebagian yang masuk ke disini uapnya akan diberikan tekanan kalau compress kan membesarkan tekanan disini terus masuk lagi ke menre boiler itu untuk dipanaskan dan diumpankan kembali diumpankan ke flash tank nah di flash tank itu ada yang masukkan distilat ada yang jadi uap nah sebagian dari sini itu juga ada yang dikembalikan lagi ke proses ini dan untuk diproses ulang lagi ya sedangkan kalau yang disini yang masuk ke bagian bawah bentar ini ada pemasukan uap ya ada pemasukan uap ya ke arah sini oke sini kebutuhan informasi dalam teknik pemilihan distilasi non konvensional dapat ditemukan di buku treble dan ferry bagian yang tidak saya kasih apa namanya kasih arti dalam bahasa Indonesia itu tidak saya jelaskan ya oke sampai disini dulu nanti kita lanjut lagi jadi saya akan kembali lagi ke resum ke sini ya tadi kan kalau ngeliat dari letak-letaknya jadi ada flow sheet consideration ya sini ada flow sheet consideration terus tadi dia ngejelasin apa aja nih disini ya jadi kayak bentuk kita soalnya materinya lumayan banyak disini ada distilation disini dia ngejelasin distilasi versus ekstraksi larut ya terus ada lagi dia ngejelasin bagian bawah apa nih distilasi order distilasi sebentar ya distilasi order terus ada pressure perlekapan tambahan terus non-conventional ya non-conventional arrangement jadi ini yang kita bisa resum di atas nah tadi jadi disini ada distillation order terus ada lagi dia ada distillation pressure terus ada lagi distillation salah gak sih distillationnya saya khawatir salah nih oh gak bener distillation apa nih perlengkapan tambahan sorry perlengkapan tambahan jadi harus begini ya soalnya bukunya kan bukan buku ini ya non-conventional arrangement karena bukan buku yang kayak ebook ebook hard copy ya ini yang sudah dijelaskan jadi sampai disini dulu materinya nanti kita lanjut lagi ke bawah dibawahnya apa aja sih sebenarnya ya jadi saya ini akan copy ke bagian bawah disini ya untuk menjelaskan ini ya terus nambahin lagi disini ini semacam kayak pengingat gitu ya oke sampai sini ya saya lanjut dulu ke bawah untuk nunjukin ke kamu karena halamannya lumayan sampai 258 ya ini bisa kamu baca sendiri sebenarnya gak mesti saya jelaskan ya jadi kamu bisa tau ini kan pemilihan ukuran ya jadi kamu kalau misalnya kamu adalah tipe prosesnya adalah menarah kamu bisa ambil tray kalau misalnya tray dia kondisinya seperti apa mau gas liquid atau liquid-liquid nah ketika gas dengan kondisi seperti ini sampel kamu bahan kamu maka yang kamu lakukan apa lalu disini juga sama masih tipe proses vessel ada yang masih menarah dengan spray spray itu kayak ngucur di atas kayak ngebuat susu ya susu bubuk itu dia bisa model spray ya terus ada venturi scrubber flush nanti ini dijelasin ya di belakang ini gak saya jelaskan karena dia tidak menjelaskan inti prosesnya disini cuman masih tau volumenya itu didasari oleh rata-rata waktu tinggal seperti ini jadi gak ke arah itu makanya gak saya bahas disini dan disini juga dia cuman bilang untuk spesifikasi dari tinggi menara jumlah tray atau unit transfer itu harus diketahui ditambah dengan tinggi antara tray dengan tinggi dari unit transfernya jadi bukan kepada tray itu apa gitu maksudnya ya terus ini juga distilasi dia hanya menjelaskan tentang step equilibrium relationship nah kalau distilasi itu malah ada tadinya mau saya jelasin disini cuman ini yang untuk semester 4 jadi bukunya nanti pakai di jean koplis karena disini ada yang distillation terus disini ada minimum tray segala macam ini gak ke arah alat industri tapi nanti ke arah untuk perhitungan ini multi komponen distilasi juga sama tidak dijelaskan karena kalau ini diajarin di operasi teknik kimia 3 sebenarnya ini juga minimum stage terus reflect ratio nya berapa ini gambar kurva jadi gak jelas nah baru lanjut ke gas absorpsi oke sampai disini dulu nanti di part 3 selanjutnya adalah gas absorption lanjut lagi sampai halaman kesekian terima kasih tes waktunya di channel DCU sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih dan selamat pagi selamat pagi